Unjuk rasa terkait dugaan korupsi dana desa di kantor pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berlangsung ricuh. Masa terlibat bentrok dengan aparat kepolisian saat berusaha masuk ke dalam kantor Bupati Tasikmalaya. Kericuhan ini terjadi di pintu masuk kantor Bupati Tasikmalaya, Kami Siang. Puluhan warga desa Cikadongdung Singaparna terlibat bentrok dengan petugas yang berjaga. Masa tidak terima, lantaran niatnya untuk masuk ke dalam kantor Bupati guna menyampaikan aspirasi dihalangi petugas. Bentrokan antara petugas dengan Masa pun tak terelakkan. Seorang pengunjuk rasa bahkan harus diamankan ke dalam ruang kantor agar keriputan tidak berlanjut. Puluhan warga yang tergabung dalam gempur atau gerakan pemuda lembur sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menuntut agar Bupati Tasikmalaya mencopot kepala desa Cikadongdung dari jabatannya. Karena diduga melakukan korupsi dana desa tahun 2016 selalu. Masa menilai selama ini pemerintah kabupaten tidak tegas menindak aparat desa yang menyelewengkan anggaran. Menumput kepala desa Cikadongdung untuk dilengsatkan termasuk BPD-nya. Karena disini saya sudah tahu kasus yang terjadi di kabupaten, khususnya di desa-desa. Ini kabupaten kan ada 350 desa. Ini ada 60-an yang berkasus. Kok kenapa pihak kepoliskan atau intasi ke pemerintahan tidak menyikapi dengan tegas? Keributan akhirnya bisa diredam setelah kedua belah pihak menahan diri. Deden Rahadian, Kabupaten Tasikmalaya.